Halo semua pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah soal disini membuatkan hasil pengukuran berikut kesatuan terdekat disini ada pembuatan hasil pengukuran nah disitu di layar itu ada sebuah tabel yang akan kita ubah jadi hasil pengukuran itu kita akan bulatkan ke atas ke bawah atau pembulatan terbaik nah yang perlu kita pahami disini adalah kalau pembulatan ke atas itu berarti dinaikkan ke atas berarti tambah dengan satu ya nah kemudian kalau pembulatan ke bawah berarti dihilangkan di angka belakangnya ya jadi disamakan kemudian tuh pembulatan terbaik itu berarti kalau dari angka 1 sampai 4 itu berarti maksudnya kita bulatkan ke bawah ya nah kalau di belakangnya itu antara 5 sampai 9 berarti bulatkan ke atas ya nah bedanya belakang ke atas dan ke bawah itu kalau ke bawah itu tidak kita tambah dengan 1 tetapi kalau yang bulat ke atas berarti kita tambahkan 1 ya nah contohnya seperti ini kita hitung dulu ya pembulatan ke atas jadi 5,3 itu kalau kita bulatkan ke atas berarti kita tambah 1 di depannya ya bukan angka yang belakang tapi yang depan ini ini kan 5 ya jadi kita bulatkan ke atas kita tambah 1 jadi angka 6 nah kemudian untuk pembulatan ke bawahnya kita tidak tambah berarti tetap masih tetap yaitu angkanya adalah 5 kemudian untuk yang pembulatan terbaik karena ini angka yang belakang adalah 3 jadi 3 itu antara ini yang 1 sampai 4 itu berarti kita pembulatannya ke bawah berarti tidak kita tambah dan juga kita tidak kurangi ya jadi cap adalah 5 5 cm nah kemudian kita masuk yang nomor 2 disini nah karena disini ada koma ya berarti yang kita perhatikan adalah angka setelah koma tersebut ya Nah karena di belakang koma itu ada angka satu ya satu ini Nah kalau kita buatkan ke atas berarti yang ditambah adalah angka yang di depan koma ini berarti jawabannya adalah 54 disini satuannya adalah ons kemudian untuk yang pembulatan ke bawah kita tidak tambah dan kita tidak kurangi ya jadi koma di angka di belakang koma ini kita hilangkan jadi siapa adalah 53 hon ya kemudian untuk pembulatan terbaik berarti ini kita lihat angka di belakang koma itu adalah angka satu ya jadi angka satu itu maksudnya pembulatan ke bawah jadi jawabannya adalah 53 hon lanjut yang soal ketiga disini yang kita perhatikan adalah angka di belakang koma ya ini adalah angkanya 8 untuk pembulatan ke atas berarti yang kita tambahkan adalah angka di depan koma ini nah karena ini angkanya adalah sembilan kalau kita tambahkan satu kan jadi angka sepuluh ya nah angka sepuluh ini berarti depannya juga kita tambahkan jadi hasilnya adalah 2160 ini satu adalah meter nah kemudian untuk lima eh untuk yang pembulatan ke bawah kita tidak tambah berarti cap adalah tetap 2159 meter kemudian untuk pembulatan yang terbaik berarti kita ambil angka di belakang koma itu adalah angka 88 itu masuk pembulatannya ke atas jadi kita tambahkan satu jadi karena ini ini sembilan tambah satu jadi sepuluh lima nya kita tambahkan jadi enam jadi 2160 meter nah itu saja yang disampaikan semoga video diberapa jauh-jauh like comment share dan klik tombol subscribe setelah klik tombol loncengnya Terima kasih